Proyek pembangunan perbaikan tabing longsor Translawesi yang menghubungkan Palopo dan Toraja kini tengah menjadi sorotan tajam. Informasi terbaru mengungkapkan bahwa lokasi pengerjaan jalan tersebut menimbulkan keraguan dan kontroversi di kalangan masyarakat setempat. Dalam rincian yang diterima, jika dilihat dari arah Toraja ke Palopo, pengerjaan jalan berada di kilometer 369 hingga 361. Namun, dari arah Palopo ke Toraja, lokasi konstruksi terletak di kilometer 26 dan 27. Meski telah dilakukan upaya konstruksi, wawancara langsung yang dilakukan oleh wartawan dari Kuranseruya dengan masyarakat dan pengendara yang melintasi Jalan Translawesi-Palopo-Toraja mengungkapkan pandangan yang berbeda. Ternyata, kontraktor yang ditugaskan mengerjakan daerah-daerah yang longsor tanpa mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku. Hasil pengkajian oleh tim terkait juga menunjukkan bahwa konstruksi yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengendara yang menggunakan jalan tersebut. Masyarakat setempat mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap hasil konstruksi yang dianggap asal-asalan. Pengguna Jalan Translawesi-Palopo-Toraja merasa bahwa proyek ini hanya membuang anggaran tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Menanggapi situasi ini, sejumlah pihak telah meminta agar proyek konstruksi jalan ini dievaluasi ulang oleh otoritas terkait. Harapannya, peninjauan ulang ini akan membawa perbaikan yang lebih baik dan memastikan bahwa proyek tersebut berfungsi secara maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sul Fikri mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.